Pada 25 Agustus 1989, setelah perjalanan yang menempuh jarak 4,3 miliar kilometer, pesawat ruang angkasa Voyager 2 melakukan penemuan sejarah. Untuk pertama kalinya, manusia melihat dekat planet paling misterius di tata surya kita, Neptunus. Dalam satu momen epik, selubung misteri yang menutupi planet biru terjauh ini robek. Mengungkap dunia yang bahkan lebih gila dari imajinasi terbesar kita, angin di Neptunus bertiup dengan kecepatan hampir 2.000 km per jam, tercepat di tata surya. Bayangkan badai yang bisa menghancurkan sebuah kota dalam hitungan detik, terus-menerus berputar di planet yang tidak pernah manusia injak. Neptunus, planet terakhir dalam perjalanan kita menjauhi matahari, raksasa es yang tersembunyi di tepi sistem tata surya kita. Setelah Pluto diturunkan statusnya menjadi planet kerdil pada tahun 2006, Neptunus menjadi planet terjauh dari matahari dalam kategori planet klasik. Lima misteri utama yang akan kita selidiki hari ini adalah, ada badai besar gelap, kemudian sistem bulan yang eksotis, terutama Triton, satelit aneh yang bergerak mundur. Lalu ada komposisi interior planet yang unik, campuran es, batu, dan cairan misterius dan juga cincin tipis, dan tidak biasa yang hampir tidak terlihat. Bagaimana Neptunus terbentuk dan perannya dalam evolusi tata surya? Perjalanan kita hari ini akan membawa kita melintasi 4,5 miliar kilometer ke dunia yang begitu dingin dan aneh, sehingga hampir mustahil untuk dipercaya. Sebuah planet di mana es dapat bertindak seperti cairan panas, dan angin bisa mencapai kecepatan 4 kali lebih cepat dari badai tornado terkuat di bumi. Voyager 2 menangkap sesuatu yang mengejutkan, sebuah badai raksasa gelap di kutub selatan Neptunus, dinamakan badai besar gelap, Great Dark Spot. Struktur meteorologi ini mirip dengan badai besar merah di Jupiter, tetapi dengan karakter yang sama sekali berbeda. Bayangkan sebuah badai yang ukurannya bisa menelan seluruh bumi, dengan angin bertiup hampir 2.000 km per jam, lebih cepat dari kecepatan suara. Di bumi, badai seperti ini akan menghancurkan segalanya dalam hitungan menit. Namun, di sini terjadi sesuatu yang lebih aneh. Ketika New Horizons mengunjungi Neptunus pada tahun 2011, badai besar gelap telah hilang. Tidak seperti badai di planet lain yang dapat bertahan selama bertahun-tahun, atau bahkan berabad-abad, badai di Neptunus tampaknya muncul dan menghilang dalam waktu singkat. Para ilmuwan percaya bahwa badai di Neptunus terbentuk dari interaksi kompleks antara lapisan atmosfer yang berbeda. Di planet ini, lapisan-lapisan atmosfer bergerak dengan kecepatan dan arah yang berbeda, menciptakan dinamika meteorologi yang sangat rumit. Sebuah teori menunjukkan bahwa badai-badai ini mungkin terbentuk dari pertumbuhan dan keruntuhan awan metana raksasa. Setiap badai adalah siklus kehidupan singkat, muncul, berkembang, dan kemudian menghilang dalam waktu yang relatif singkat. Di antara 14 bulan Neptunus, Triton adalah bintang utama, sebuah satelit yang bergerak dengan cara yang sama sekali tidak normal. Berbeda dengan hampir semua bulan lain di tata surya yang mengorbit searah dengan rotasi planet induknya, Triton bergerak mundur. Para ahli yakin Triton sebenarnya adalah objek sabuk Kuiper yang ditangkap oleh gravitasi Neptunus, semacam pemburu yang tertangkap oleh mangsanya. Ini berarti Triton tidak terbentuk bersama Neptunus, tetapi datang dari wilayah luar tata surya. Tetapi inilah yang membuat Triton benar-benar unik. Permukaannya ditutupi nitrogen es dengan geyser yang menyemprotkan nitrogen cair setinggi 8 km ke atmosfer. Bayangkan sebuah benda langit dengan gunung es yang mengeluarkan cairan, pemandangan yang hampir mustahil di tempat lain, di tata surya. Orbit mundur Triton memiliki konsekuensi jangka panjang yang dramatis. Karena gesekan pasang surut, Triton perlahan-lahan akan semakin dekat dengan Neptunus. Dalam beberapa ratus juta tahun, bulan ini akan hancur, membentuk cincin yang mengelilingi planet, siklus kehidupan kosmik yang menakjubkan. Bayangkan interior Neptunus, sebuah dunia di mana es tidak beku seperti di bumi, tetapi bertindak seperti cairan panas yang dinamis. Para ilmuwan menyebutnya es maut atau es panas. Air dan senyawa lain yang dalam kondisi tekanan dan suhu ekstrem berperilaku seperti cairan konduktif. Interior Neptunus terdiri dari tiga lapisan utama, yakni lapisan luar, atmosfer hidrogen, helium, dan metana. Lalu lapisan tengah, lautan es panas yang mengandung air, amonia, dan metana. Inti yang padat, terdiri dari campuran batu dan logam. Namun, yang membuat Neptunus benar-benar unik adalah lautan es panas ini. Di bawah tekanan jutaan kali lipat tekanan bumi, air dan senyawa lain berubah menjadi cairan yang dapat menghantarkan listrik seperti logam cair. Beberapa ilmuwan bahkan berspekulasi bahwa di kedalaman ini, berlian mungkin terbentuk akibat tekanan ekstrim. Bayangkan hujan berlian yang turun di planet es ini. Berbeda dengan cincin spektakuler Saturnus, cincin Neptunus hampir tidak terlihat. Pertama kali dideteksi pada tahun 1989 oleh Voyager 2. Cincin-cincin ini begitu tipis dan gelap sehingga hampir mustahil diamati dari bumi. Cincin Neptunus terdiri dari materi yang sangat gelap, mungkin serpihan batuan yang diselimuti es yang hanya dapat terlihat dengan pengamatan terdekat menggunakan cahaya tertentu. Bagaimana cincin-cincin ini terbentuk dan bertahan? Beberapa ilmuwan percaya cincin Neptunus relatif muda, mungkin hanya beberapa puluh juta tahun dan mungkin akan hilang dalam beberapa ratus juta tahun ke depan. Mereka adalah struktur kosmis yang rapuh dan sementara. Voyager 2 adalah satu-satunya wahana yang pernah mendekati Neptunus. Setelah perjalanan 12 tahun, pesawat ini memberikan kita satu-satunya close up dari planet misterius ini. Namun, jarak yang sangat jauh dan kondisi lingkungan ekstrim membuat eksplorasi Neptunus menjadi tantangan luar biasa. Suhu di dekat planet bisa mencapai minus 220 derajat celcius dan radiasi sangat intens. Misi mendatang seperti Prihelia, sebuah konsep misi yang diusulkan, berharap dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang planet terakhir ini. Namun, setiap misi membutuhkan teknologi canggih dan biaya miliaran dolar. Apa misteri Neptunus yang paling membuatmu kagum? Beritahu di komentar! Jika menyukai video ini, like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.